hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi jadi di video kali ini kita akan membuat mini sling bag dengan ukuran 12 cm x 18 cm dengan motif diamon seperti ini kemudian untuk kancingannya disini aku gunain kancing batok seperti ini untuk bagian dalam seperti ini ya ruangannya lebar kita bisa membawa HP dan barang-barang kecil lainnya untuk ukurannya 18 x 12 cm untuk bagian handle nya panjang aku buat dengan motif seperti ini oke langsung aja disini aku gunain benang polycherry disini aku gunain hook dengan ukuran 1,75 mm kalian bisa ganti dengan ukuran 2 mm untuk langkah pertama kita akan bikin slip knot terlebih dahulu kemudian kita bikin tusuk rantai untuk kelipatan motifnya 10 plus 8 ya jadi kita akan bikin 30 plus 8 dan hasilnya nanti 38 hai 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 feliz ini hai kemudian untuk beris pertama kita bikin tusuk single crochet tujuh kali kita awali di lubang nomor dua dari hook kita bikin tujuh kali tusuk single crochet 1 2 3 4 5 6 tujuh kemudian tiga kali tusuk rantai kemudian kita bikin lima kali tusuk rantai 1 2 3 4 5 kemudian bagian bawah kita skip tiga lubang 1 2 3 kita masuk lubang nomor 4 yap disini kita akan membuat tujuh kali tusuk single crochet yang kita awali di lubang ini kita hitung 2 3 4 5 6 7 kemudian ulangi lagi membuat lima kali tusuk rantai 1 2 3 4 5 kemudian bagian bawah kita skip tiga lubang 1 2 3 masuk lubang nomor 4 kita membuat tusuk single crochet 1 lanjut lubang berikutnya 2 3 4 5 5 6 7 oke nanti hasilnya seperti ini ya kita ulangi lagi membuat lima kali tusuk rantai 6 skip 3 lubang masuk lubang nomor 4 kita mulai membuat 7 kali tusuk single crochet jadi untuk beris pertama ini hitungannya adalah tusuk single crochet 7 kali kemudian 5 kali tusuk rantai kemudian kita tinggal ulangi-ulangi saja hitungan ini sampai akhir beris 6 nah seperti ini ya ini kita dapat 3 lubang kemudian untuk tusuk single crochet ya 7 kali tadi kita dapat 4 kemudian kita lanjutkan kemudian kita kita arah memutar kita masuk bagian bawah yang terakhir ini kita bikin 7 kali tusuk single crochet ya jadi akan kita bikin 5 kali tusuk rantai oke oke seperti ini oke seperti ini kemudian kita buat 7 kali tusuk single crochet kita awali di lubang pertama ini nah disini ya kita mulai 1 2 3 3 4 4 5 6 7 kemudian 5 kali tusuk rantai 1 2 3 4 5 5 kemudian kita bikin tusuk single crochet 7 kali jadi posisinya itu pas sekali dengan bagian bawah ya 1 2 3 4 5 5 6 7 kemudian 5 kali tusuk rantai sampai disini sudah paham ya jadi akan kita lanjutkan sampai akhir baris 6 6 7 8 8 9 9 10 10 13 15 15 15 15 15 15 20 15 16 18 18 19 18 20 20 Hitungan 5 kali tusuk rantai ini adalah hitungan akhir dari baris pertama dan kita akan masuk baris kedua jadi akan kita skip bagian ini ya lubang pertama kita masuk lubang kedua kita bikin 5 kali tusuk single crochet. Nah hasilnya seperti ini untuk bagian tusukan pertama ini akan kita beri penanda artinya ini adalah awal baris nah nanti akhir barisnya bertemu disini. Kita pasang penanda dulu pada tusuk pertama tadi oke seperti ini kemudian lanjutkan membuat 4 kali tusuk single crochet lagi ya karena hitungannya kita sudah dapat 1 kali tusukan oke untuk baris pertama itu hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan kita hitung dari 2 3 4 5 Kemudian 3 kali tusuk rantai 1 2 3 Kemudian kita akan membuat tusuk single crochet 1 kali yang kita buat di atas tusuk rantai disini ya. Kemudian kita buat 3 kali tusuk rantai lagi kemudian 5 kali tusuk single crochet kita skip lubang yang ini kemudian kita masuk lubang berikutnya kita mulai membuat tusuk single crochet 1 2 3 3 4 5 3 kali tusuk rantai 1 2 3 kemudian tusuk single crochet di tengah-tengah sini lanjut membuat 3 kali tusuk rantai kemudian skip lubang yang ini kita bikin 5 kali 5 kali tusuk single crochet kita mulai dari lubang nomor 2 5 1 2 3 4 5 5 3 kali tusuk rantai 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 7 8 dengan 3 kali tusuk rantai kemudian kita buat tusuk single crochet disini oke 3 kali tusuk rantai 123 kemudian lima kali tusuk single crochet kita skip satu lubang disini kita mulai hitungan dari lubang berikutnya disini kita bikin lima kali 1 2 3 4 5 lalu ulangi lagi hitungannya jadi sampai disini sudah paham ya maka akan kita lanjutkan hingga akhir baris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini kita sudah berada hampir di akhir baris kita buat tusuk single crochet kemudian 3 kali tusuk rantai lalu kita lepas penanda kita akan skip bagian yang kita buat penanda tadi disini kita skip masuk lubang berikutnya nah disini kita mulai membuat tusuk single crochet 3 kali 1 2 3 oke oke jangan lupa kita pasang kembali bagian penandanya kita pasang di tusuk pertama tusuk single crochet tadi ya kemudian kita lanjutkan kita buat 3 kali tusuk rantai 1 2 3 kemudian kita buat 3 kali tusuk single crochet disini kita mulai membuat di rantai terakhir disini ya nah disini di lubang ini di lubang ini kita akan di lubang sebelum tusuk single crochet kita akan membuat tusuk single crochet oke 1 kemudian tepat di atas tusuk single crochetnya 2 kemudian di atas tusuk rantai yang pertama disini oke oke ini jumlahnya pas 3 ya kemudian lanjut 3 kali tusuk rantai kemudian 3 kali tusuk single crochet untuk bagian ini kita skip 1 lubang masuk lubang berikutnya kita bikin 3 kali tusuk single crochet 1 2 3 kemudian 3 kali tusuk rantai 1 2 2 3 untuk bagian ini kita buat tusuk single crochet di atas tusuk rantai disini 1 kemudian tepat di atas tusuk single crochetnya kemudian kita buat di atas tusuk rantai lanjut 3 kali tusuk rantai kemudian kemudian pada bagian ini kita skip 1 lubang lalu kita bikin 3 kali tusuk single crochet jadi untuk bagian ini semakin berkurang ya jumlah tusukannya kemudian untuk yang bagian selanjutnya itu tusuk single crochetnya semakin bertambah nah nah di bagian ini tusuk single crochetnya bertambah ya hitungannya jadi jadi 3 tusukan 1 1 2 kemudian yang terakhir 3 oke seperti ini ya 3 kali tusuk rantai kemudian 3 kali tusuk single crochet kita berada di posisi ujung kita buat 3 kali tusuk rantai lalu di paling ujung ini kita bikin 3 kali tusuk single crochet kita awali pada lubang di atas tusuk rantai kemudian lubang di atas tusuk single crochet lalu lubang di atas tusuk rantai oke kemudian 3 kali tusuk rantai oke 2 3 untuk bagian ini pengurangan jumlah jadi kita akan skip 1 lubang lalu kita buat 3 kali tusuk single crochet oke sampai disini sudah paham ya oke kita lihat oke sampai disini sudah paham ya maka akan kita lanjutkan hingga bertemu dengan penanda nah disini kita berada di posisi ujung kita bikin 3 kali tusuk rantai dulu kemudian disini sama seperti ujung yang tadi kita bikin 3 kali tusuk single crochet nah seperti ini lanjut 3 kali tusuk rantai 1 2 3 kemudian kita lepas sebagian penanda disini oke kita skip lubang yang baru aja kita pasang penanda ya lalu masuk lubang berikutnya disini jadi kita masuk di lubang nomor 2 ya atau di tengah-tengah disini kita akan buat tusuk single crochet 1 kali aja kemudian kita pasang lagi penanda ya lanjut kita buat 3 kali tusuk rantai 1 2 3 kemudian kita akan buat 5 kali tusuk single crochet kita awali pada lubang di atas tusuk rantai nah ini kan di bagian baris sebelumnya tiga tusukan ya jadi untuk baris sekarang akan kita tambah tusukan jadi jumlahnya 5 tusukan kita mulai di atas tusuk rantai disini kita bikin tusuk single crochet kita hitung 1 lanjut 2 3 4 kemudian untuk yang kelima untuk yang kelima kita bikin di atas tusuk rantai 5 oke hasilnya seperti ini ya melebar ke atas kemudian lanjut 3 kali tusuk rantai nah untuk bagian ini kita hanya membuat 1 kali tusuk single crochet tepat pada tusuk di tengah atau tusuk nomor 2 lanjut 3 kali tusuk rantai dan di bagian ini kita membuat 5 kali tusuk single crochet 2 3 4 5 kemudian lanjut 3 kali tusuk rantai 1 2 3 lalu 1 kali tusuk single crochet 3 kali tusuk rantai lanjut 5 kali tusuk single crochet oke untuk hitungan baris keempat seperti ini ya tinggal kita ulang-ulangi saja hingga akhir baris 1 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 10 10 11 10 10 11 12 12 12 13 15 15 16 nah disini sudah berada di posisi paling ujung dan disini kita sedang membuat lima kali tusuk single crochet nah setelah 5 kali tusuk single crochet kita buat tusuk rantai untuk tusukan rantai ini kita masuk baris berikutnya ya yaitu baris ke 5 kita akan membuat 5 kali tusuk single crochet jadi setelah 5 kali tusuk single crochet lanjut 5 kali tusuk rantai ini kita sudah dapat 3 kita tambah 2 lagi 1 2 kemudian kita skip bagian 1 kita skip bagian tusuk single crochet yang berada di baris sebelumnya langsung kita masuk ke bagian ini ini yang 5 kali tusuk single crochet ini akan kita tambah 2 tusukan jadi jumlahnya ada 7 tusukan kita mulai dari lubang bagian tusuk rantai disini 1 2 3 4 5 6 6 7 oke kita pasang penanda lagi untuk penandanya disini aku salah pasang ya harusnya aku pasang di bagian awal rantai tadi ya yang berjumlah 5 tusuk ke rantai tadi oke kita lanjutkan kita buat 5 kali tusuk rantai kemudian kita skip bagian ini kita lanjut disini kita buat 7 kali tusuk single crochet kita awali di lubang bagian atas rantai kemudian ulangi lagi hitungannya 5 kali tusuk rantai 7 kali tusuk single crochet kita skip bagian ini kita bikin 7 kali tusuk single crochet oke untuk baris kelima hasilnya seperti ini ya hitungannya adalah 7 kali tusuk single crochet kemudian 5 kali tusuk rantai ulangi 7 kali tusuk single crochet kemudian 5 kali tusuk rantai kita ulangi hitungan tersebut hingga bertemu dengan penanda disini ya oke kita posisinya sudah hampir selesai ya kita bikin dulu 7 kali tusuk single crochet oke kemudian kita lepas dulu penanda harusnya tadi aku pasang penandanya di akhir baris ini ya kita bikin 3 kali tusuk rantai kemudian kita buat tusuk single crochet di tengah sini ya lalu kita lepas dulu bagian penanda tadi kita salah pasang ya harusnya kita pasang disini kita bikin 3 kali tusuk rantai lagi kemudian untuk bagian ini setelah kita membuat 7 hitungan kita akan menguranginya kita skip 1 lubang kemudian kita masuk lubang nomor 2 kita membuat 5 kali tusukannya 1 2 3 4 5 kemudian 3 kali tusuk rantai 1 2 3 kemudian tusuk single crochet disini 1 lanjut 3 kali tusuk rantai 1 2 3 kemudian kita skip 1 lubang disini masuk lubang nomor 2 kita mulai membuat 5 kali tusuk single crochet 2 3 4 5 3 kali tusuk rantai 1 2 3 tusuk single crochet 1 1 1 3 3 3 tusuk rantai lanjut 5 kali tusuk single crochet oke untuk hitungannya seperti ini ya tinggal kita ulangi-ulangi saja hingga akhir baris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 selamat menikmati 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 sampai akhir baris oke kita sudah berada di posisi akhir baris kita buat 3 kali tusuk single crochet oke kita bertemu dengan penanda kemudian kita buat 3 kali tusuk rantai kita pasang penanda dulu kita buat 3 kali tusuk rantai lalu kita buat 5 kali tusuk single crochet oke kemudian ulangi 3 kali tusuk rantai 1, 2, 3 kemudian 1 kali tusuk single crochet lanjut 3 kali tusuk rantai kemudian 5 kali tusuk single crochet kemudian kemudian 3 kali tusuk rantai lalu 1 kali tusuk single crochet oke sampai disini sudah paham ya maka akan kita lanjutkan hingga akhir baris selamat menikmati 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 ini kita posisinya pada akhir baris ya, kemudian kita awali dengan membuat 3 kali tusuk rantai 1 2, 3 kemudian kita disini buat 7 kali tusuk single crochet oke, kemudian 3 kali tusuk rantai lagi lalu 7 kali tusuk single crochet, untuk baris ini hitungannya seperti ini ya, pada tusuk rantai kita buat 3 kali karena nanti setelah ini kita akan membuat tusuk single crochet semuanya jadi kita bikin 3 kali tusukan saja kita selesaikan baris ini hingga selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita sudah selesai di baris ini untuk baris berikutnya kita akan membuat tusuk single crochet semuanya ya kita awali dengan tusuk rantai 1 kali kemudian kita masuk lubang pertama kita mulai bikin tusuk single crochet oke, untuk bagian rantai disini kita akan isi dengan 3 kali tusuk single crochet kemudian lanjut kita buat tusuk single crochet 1 lubang masing-masing 1 tusukan untuk tusuk single crochet ini nanti kita akan bikin sekitar 5 baris ya kalian bisa kurangi atau bisa tambah lagi barisnya selamat menikmati 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 pada rantai ini kemudian kita berada di titik akhir disini kita akan buat tusuk slip stitch kemudian tusuk rantai lanjut tusuk single crochet pada lubang yang sama kita membuat tusuk slip stitch lalu kita lanjutkan membuat tusuk single crochet setiap lubang kita isi satu kali, kita lakukan sampai mendapat 5 baris oke disini aku sudah selesai mendapat 5 baris kita akan potong bagian benang lalu kita rapikan bagian sisa benang kemudian lanjut disini untuk handle nya mirip membuat romanian cord kita bikin 3 kali tusuk rantai kita masuk lubang nomor 2 dari hook, kita ambil benang kemudian masuk lubang yang terakhir kita ambil benang nah disini ada 3 loop kemudian kita masukkan ke semuanya putar arah kita masukkan benang pada bagian ini kita ambil benang lalu masuk ke lubang selanjutnya disini nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita tarik satu kali benang ulangi lagi putar balik masukkan jarum ke sini lalu ambil benang masuk lubang selanjutnya disini kita ambil benang kita tarik masukkan ketiga loop ulangi lagi jadi langkah untuk membuat handle seperti ini ya kita lanjutkan sampai panjang yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian setelah selesai membuat bagian handle disini aku akan menjahit untuk menjahitnya disini aku gunain jarum tapestry kita jahit seperti biasa jangan lupa kita jahit di kedua sisinya ya oke untuk bagian handle sudah selesai sudah selesai kemudian kita akan membuat bagian kaitan kancing kita ambil titik bagian tengah disini kemudian kita akan mulai memasukkan benang kita buat tusuk rantai untuk panjang pendeknya kalian sesuaikan dengan kancing yang kalian gunakan ya disini aku bikin hingga 20 kali tusuk rantai kemudian kita akan kembali ke titik awal di lubang selanjutnya kita buat slip stitch kemudian kita lanjut membuat tusuk single crochet pada bagian rantai disini aku akan buat 20 kali tusuk single crochet selamat menikmati nah selanjutnya disini aku akan membuat hiasan daun pada bagian kaitan kancing buat tusuk rantai 10 kali lanjut tusuk slip stitch lanjut tusuk single crochet kemudian tusuk HDC di lubang selanjutnya kemudian tusuk double crochet kita bikin 3 kali di masing lubang kita bikin 1 kali 1 2 3 kemudian kemudian DC lanjut tusuk single crochet kemudian lubang yang terakhir kita isi dengan tusuk slip stitch oke seperti ini kemudian kita bikin tusuk rantai 1 kali kemudian lanjut kita bikin slip stitch di lubang pertama lanjut tusuk single crochet lanjut HDC kemudian 3 kali tusuk double crochet 1 2 2 3 lalu HDC tusuk single crochet kemudian tusuk slip stitch oke hasilnya seperti ini kemudian kita akan membuat tusuk slip stitch di sepanjang garis daun disini kemudian 1 3 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 10 12 11 12 12 13 13 15 15 Oke hasilnya seperti ini ya kemudian kita lanjutkan kita rapikan dulu bagian benang kemudian lanjutkan kita membuat 5 kali tusuk rantai kemudian kita kaitkan pada bagian ini ya kita bikin tusuk slip state kemudian kita buat 16 kali tusuk rantai oke seperti ini kemudian kita bikin daun untuk hitungannya sama persis seperti tadi ya tinggal kita ulangi saja selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai kita bisa potong bagian benang lalu kita rapikan menggunakan korek api dan untuk langkah terakhir kita akan memasang bagian kancingnya untuk bagian kancing bisa kita gunakan jarum tangan oke untuk cara membuat tas seperti ini ya semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian yang ingin request tutorial untuk video selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati